Intro Pada zaman dahulu kala, tempat ini dijadikan tempat bersemayamnya putri pasundan yang cantik jelita. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa Curug yang bertempat di kawasan Cisarwa Bogor ini memiliki kemampuan membuat siapapun yang mandi disini akan awet muda. Wah, bener gak ya? Rasa penasaran membuat saya dan tim untuk menjelajahi kawasan Curug 7. Menguak rahasia di balik keindahan airnya, serta menyusuri tempat terindah Curug 7. Bersama saya, Cindy Fernandez, inilah titik koordinat. Terima kasih telah menonton! Kawasan Curug Cilember ini terletak di ketinggian kurang lebih 800-900 mdpl. Kawasan ini memiliki tujuh buah air terjun di tempat yang berbeda-beda. Itulah kenapa kawasan ini akrab dikenal dengan sebutan Curug 7. Masing-masing curug yang ada di kawasan ini memiliki jeram tertinggi sampai 40 meter. Wah, makin penasaran nih! Let's go! Saya memulai perjalanan menyusuri Curug Cilember dari Curug 7. Memiliki ketinggian tebing mencapai kurang lebih 30 meter, ini adalah Curug yang paling mudah dijangkau. Jarak tempuh menuju Curug 7 hanya memakan waktu 25 menit dari pintu gerbang Curug Cilember. Dan untuk ketinggian Curug ini kurang lebih 120 meter. Terima kasih telah menonton! Dimulai dari Curug 7 ini, kita akan menyusuri Curug Cilember. Nah, ini adalah mitos-mitos yang dipercayai oleh warga sini. Luas kawasan Curug Cilember ini 5,9 hektare. Dikelilingi perbukitan hijau dan hamparan tanaman pinus membuat saya hanyut dan mengujak keindahannya. Ya, sangat disayangkan guys. Perjalanan saya harus saya lanjutkan menuju Curug 5. Karena longsoran tanah menghalangi jalan masuk ke Curug 6, terlalu bahaya melanjutkan perjalanan menuju Curug 6. Walaupun sedikit kecewa, tapi kita harus tetap melanjutkan perjalanan guys. Yuk lanjut lagi! Menuju Curug 5, langkah saya terhenti oleh bangunan berbentuk kubah jaring raksasa. Yang membuat saya penasaran nih guys. Dari Curug 7 menuju Curug 5, kita menemukan penangkaran kupu-kupu. Kayaknya bakalan bagus banget dibuat dibahas. Yuk! Di Curug Cilember juga terdapat penangkaran kupu-kupu yang dikelola langsung oleh Dinas Perhutani Cesarua, Bogor. Beberapa jenis kupu-kupu berkembang biak di penangkaran ini. Antara lain kupu-kupu jenis Papilio memnon, Papilio helena, Papilio polites, dan beberapa jenis lainnya. Ini adalah salah satu kupu-kupu yang ada di penangkaran Curug Cilember. Namanya... Kupu-kupu Papilio memnon. Nah, di penangkaran kupu-kupu ini, kita bisa belajar bagaimana proses metamorfosis. Kupu-kupu, mulai dari telur yang lalu menjadi larva atau ulat, lalu berkembang dan menjelma menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi kupu-kupu. Halo Bapak, sini. Nah, Bapak Aus ini adalah petugas yang menjaga penangkaran kupu-kupu di Cilember. Ya Pak ya? Ya. Nah, ini untuk proses terjadinya kupu-kupu ya, Pak? Terjadinya terjadinya kupu-kupu di awali dari telur, dihasilkan dari bawah daun, dia berkelur di bawah daun kebun-bunnya itu. Lalu beberapa hari dia menlepas menjadi ulat. Ini masih baru menjadi ulat ya, Pak ya? Masih kecil, semakin membesar, maka soalnya seperti gini. Besar ya? Sudah membesar, kurang lebih 2 minggu, dia menjadi kepompong. Kayaknya seperti gini, kalau kepompong. Ini? Oh, ini kepompongnya ya, Pak ya? Kepompongnya. Ini sudah 2, nanti lagi menjadi menetas, menjadi kepompong-kepong. Oh, ini... Terima kasih telah menonton!